Pemirsa pemilu sudah usai dan pasangan capres-capres nomor 01 Jokowi Ma'rufamin dinyatakan menang menurut hasil Rilkaun KPU. Meski masih menunggu hasil putusan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan Kubu Prabowo, Presiden Jokowi sudah memiliki pandangan mengenai kabinet barunya. Seperti apa? Berikut penuturan Presiden Jokowi kepada rekan kami, Lady Marina. Pemirsa pada tanggal 21 Mei, KPU secara resmi telah mengumumkan hasil rekapitulasi surat suara nasional. Dan hasilnya paslon menurut penelusat Jokowi Ma'rufamin dinyatakan unggul dalam Pilpres 2019. Sudah hadir bersama dengan kami yakni Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Jokowi Dero. Assalamualaikum Pak Jokowi, apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah baik. Baik, kayaknya lebih seringnya, lebih lego ya Pak ya setelah Pilpres, semiru, sedang selesai. Baik Pak, sebelumnya saya ucapkan selamat Pak karena KPU secara resmi berdasarkan Rilkaun menyatakan bahwa Bapak dan juga Pak K. Haji Ma'rufamin unggul dalam Pilpres Pak. Apa tanggapan Pak Jokowi Pak atas hasil yang sudah diumumkan oleh KPU? Senang karena kembali mendapatkan mandat rakyat atau justru beban Pak? Karena ada tanggung jawab dan amanah yang harus diselesaikan di matahari mendatang Pak. Yaitu kehendak rakyat ya, kepercayaan rakyat yang telah diberikan pada kami Jokowi Ma'rufamin di tanggal 17 April yang lalu. Tanggung jawab besar kita dalam mengemban amanah yang diberikan pada rakyat bukan sesuatu yang ringan. Tetapi yang paling penting bagaimana kita berkomunikasi, kemudian mencari titik temu yang paling baik dengan siapapun dalam rangka untuk kebaikan negara, dalam rangka untuk kebaikan rakyat kita. Konsensus kita bersama yaitu konstitusi, penting sekali. Pak Jokowi membangun bangsa tentu membutuhkan tim yang solid, yang bagi seorang presiden ini bisa diwujudkan melalui kabinet kerja yang baik. Sudah ada gambaran Pak, profil kabinet kerja jilid 2 seperti apa Pak? Ya jadi setiap periode itu membutuhkan karakter menteri yang berbeda, karena tantangannya berbeda. Nah kalau kemarin infrastruktur, sekarang SDM. Seperti apa sih Pak, kriteria dari Menteri Kabinet Kerja Jilid 2? Dia harus eksekutor kuat, mengerti manajemen dan memiliki manajerial yang baik. Integritasnya juga tidak diragukan. Yang muda-muda ini juga akan kita berikan ruang yang ada di kementerian. Nanti dilihatlah, yang muda-muda mungkin bisa saja umur 20-25, mungkin bisa saja. Bisa saja, umur 3 bulan bisa saja. Yang muda-muda, karena sesuai dengan tantangan yang ada sekarang lah. Digital economy, industri kreatif, ya ini yang miliknya anak-anak muda. Sebelum saya akhiri, saya ada sedikit permainan nih Pak, namanya permainan trivia nih Pak. Jadi saya akan menunjukkan beberapa gambar ke Pak Jokowi, nanti Bapak silahkan kasih tahu ke saya maksimal 2 kata. Apa yang telitas di pikiran Bapak ketika saya menunjukkan gambar ke Pak Jokowi? Harus 2 kata? Harus 2 kata Pak. Satu kata nggak boleh. Boleh sih, tapi lebih baik 2 kata, tapi 2 kata harus nyambung nih Pak. Siap Pak Jokowi? Yang pertama, Jan Etes. Anak lincah. Anak lincah, oke. Kemudian yang kedua, keluarga. Kesenangan dan kebahagiaan. Kesenangan dan kebahagiaan. Yang ketiga, anak Indonesia. Masa depan. Istana Negara. Tempat Kerja. Tempat Kerja. Kemudian yang terakhir Pak. Kalau sudah, untuk negara dan bangsa kita semua bersatu. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Baik kalau gitu terima kasih banyak Pak Jokowi atas waktunya. Mudah-mudahan segala macam perbedaan bisa segera terselesaikan dan tidak terajut kembali sebagai masyarakat Indonesia. Terima kasih banyak Pak Jokowi atas waktunya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.